Putusan nomor 102 Mohon izin bicara yang mulia Terkait sebelum dibacakan putusan terkait dengan perkara 102 Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sebentar, sebentar, siapa? Perkenalkan nama saya Anang Suindro yang mulia Kuasa hukum dari perkara 102 Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya yang mulia Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah Bahwa setelah kita ketahui bersama Terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah Berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden Yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa Keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Mas Gibran Raka Bumin Raka Sebentar, dengarkan putusan dulu ya Sebentar saja Yang Mulia Karena ini berkaitan dengan Bencuran kepentingan Yang Mulia Jadi kami mohon Yang Mulia Tunggu-tunggu pembacaan putusan Dengarkan dulu Baik Yang Mulia, terima kasih Kalau sudah putusan begini Tidak ada interupsi Saya ulangi Putusan nomor 102 Garis Miring PU Garis Datar 21 Garis Miring 2023 Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang mengadili perkara konstitusi Pada tingkat pertama dan terakhir Menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Atas putusan Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman Yang dinilai berbau nepotisme Masyarakat yang tergabung dari tim pembela demokrasi Indonesia Melaporkan Anwar Usman Ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Senin siang Ada yang sedikit menarik Di dalam sidang putusan syarat usia Capres-Cawapres 40 tahun Atau menduduki jabatan Yang dipilih dari pemilu atau pilkada Salah satu kuasa hukum dari perkara 102 Sempat melakukan interupsi Dan bertanya Terkait putusan yang berbenturan kepentingan Karena Anwar Usman Memiliki hubungan keponakan Dengan Gibran Raka Buming Sebagai wali kota Solo Dan putra pertama dari Presiden Jokowi Atas interupsi tersebut Anwar Usman tidak menggubris Dan tetap melanjutkan sidang putusan perkara 102 Sedangkan di dalam aturan Mahkamah Konstitusi Sudah jelas Bahwa Hakim yang memutus Di dalam sidang gugatan perkara Di Mahkamah Konstitusi Dan ada konflik kepentingan Maka Hakim tersebut harus mundur Dan tidak terlibat Dalam sidang putusan tersebut Sebagai masyarakat Menilai putusan MK Banyaknya campur tangan dari Elit eksekutif Dan berbau nepotisme di dalamnya Koordinator tim pembela demokrasi Indonesia Erick S. Faad Melaporkan Hakim Ketua Konstitusi Anwar Usman Presiden Jokowi Wali kota Solo Gibran Raka Buming Dan Kaesang Ke Komisi Pemberantasan Korupsi Usai melaporkan Erick S. Faad Mengatakan Hakim Ketua MK Anwar Usman Harusnya menghormati aturan-aturan MK Yang melarang Hakim yang ada hubungan saudara Ikut dalam putusan perkara di MK Menurut Erick apabila aturan hukum yang dasarnya Sudah tidak dihormati Dan dilanggar Bagaimana penegakan di masyarakat Ini merupakan bentuk contoh yang tidak baik Dan kemunduran bagi penegakan hukum di tanah air Harus menghormati Ya kan Nah kalau dasarnya ini sudah tidak ditaati Eh bagaimana Penegakan hukum nantinya Bagaimana dengan putusan yang melanggar Ketentuan dasarnya tadi adalah Apabila terjadi adanya hubungan keluarga Itu dengan otomatis Ya kan Hakim itu mempengaruhi majelis mengundurkan diri Ini tidak Diam saja Kemudian Bapak Presiden Jokowi juga Yang dalam hal ini Juga diam juga Koordinator tim pembela demokrasi Indonesia Secara tegas meminta Hakim Ketua Anwar Usman Mundur dari Hakim Konstitusi Dan segera lakukan sidang etik Terhadap Anwar Usman Seluar Usman Malah Usman Ejokowi ! Ijen Ketua Anwar Usman Belumat Ketua Anwar Usman Ketua Anwar Usman